Hai, welcome to CipCip Channel Sebaik lagi dengan aku, Raina Oke, apa kabar kalian semuanya? Gimana memasuki tahun 2024? Resolusi kalian apa aja? Kalau aku, aku ingin bahagia Selalu lebih happy lagi Terus semoga subscriber aku naik Dan video-video yang aku bikin Berguna untuk kalian semuanya Nah, yang sudah kalian tahu Untuk video kali ini Aku mau review dan unboxing Song Gohan Super Saiyan 2 Dari Dragon Stars Ini pertama kalinya Aku mau review Dragon Stars Dan aku juga baru tahu Kalau Dragon Stars itu khusus untuk Dragon Ball Aku beli ini Rp. 400.000 Worth it, gak worth itnya Approve, gak approvenya Kita akan cek bareng-bareng Kalau gak approve Mohon maaf nih Akan aku buang ke tempat sampah Nah, jadi Pasti akan ada perusahaan konsep Kalau gitu Tunggu apa lagi Enjoy the video Seperti biasa Kita mulai dulu dari boxnya Kalau untuk box Super Saiyan 2 Gohan Dragon Stars ini Menurut aku boxnya cukup appealing Menurut aku boxnya cukup appealing Terus udah gitu di depannya langsung dipajang displaynya Kita dapat apa aja Partsnya apa aja Figurnya seperti apa Bener-bener kita sudah tahu Dan di belakangnya Ini ada tipe-tipe lain tuh Kayak ada Vegeta Ada Goku Bener-bener box yang menurut aku appealing dan informatif Next Unboxing time Oke Karena ini pertama kalinya nih Aku nge-review di Unboxing Dragon Star Aku penasaran banget Parts yang kita dapat tuh apa aja Karena Kayaknya parts yang menariknya itu Dari efek yang warna kuning Sama Warna birunya gitu Jadi bener-bener super power Saiyan 2-nya Gohan Dan ini kita lagi buka boxnya Kalau menurut aku Vibenya mirip-mirip sama anime heroes sih Dan harganya juga Ya 11-12 lah sama anime heroes Tapi Sepertinya nih Sepertinya Untuk yang Dragon Ball series Dragon Star ini Lebih better dibandingin anime heroes Ya unboxing time-nya agak lama Karena aku mau mengeluarkan Figure dan efeknya ini Rada susah Dan akhirnya Keambillah semuanya Sampai background-backgroundnya Kita masuk ke detailnya Kalau menurut aku sih Untuk mukanya sendiri Itu udah mirip banget Sama yang ada di anime nih Sebentar lagi Nah Yang ada di gambar Kanan ini Menurut aku Dari outfit Terus Pergelangan tangannya Terus udah gitu Rambutnya Warnanya Itu udah cukup bagus Dan Sangat menarik Dan mari kita cek Untuk artikulasinya Karena ini Dragon Star pertama Yang aku review Jadi Aku gak tau Dan aku gak punya referensinya Tapi overall Dari kepalanya Memang agak Apa ya Agak kaku gitu Terus Untuk tangan kirinya Juga Kalau diputar Tapi bisa ya 360 derajat Cuman Kalau dilekuk-lekukin itu Ya Fleksibelnya tuh Mungkin 35% Kali ya Dan ini aku mau Ngelatin joinnya Menurut aku Join tangannya ini Cukup bagus Tapi bukan Join tangan Favorit aku ya Dan juga Untuk tangan kanannya Kayaknya tuh Ada gak Gak sinkron gitu deh Tangan kiri Dia bisa kayak Melurus ke bawah Tapi tangan Kanannya itu Gak bisa Kayak ke bawah Gak seperti tangan kiri gitu Dan untuk kakinya Kita angkatnya itu Dia bukan ke atas Yang lurus Tapi dia agak miring Gitu Ke atas Menurut aku Artikulasinya Biasa-biasa aja sih Mari kita masuk Ke pose Pertama Nah ini aku mau bikin pose Yang super duper ikonik Di Dragon Ball Yaitu pose Kamehamehanya Songgohan Super Saiyan 2 Aku gak tau ya Kenapa warnanya warna diru Apakah itu Super Saiyan 2 Atau emang Warnanya emang diru Atau Ada warna lain itu Aku gak tau Cuman yang kita dapat Warna warna biru Dan ini Aku lagi copot pasang tangannya Kalau menurut aku Untuk copot pasang tangannya itu Emang Agak sedikit kaku ya Maksud aku gak se-flexible itu Gitu Dan juga Salah satunya Yang menurut aku Rada Bukan rada kurang sih Biasa-biasa aja Itu kita gak dikasih tau Cara nge-grab Nanti Aku liatin ke kalian Parts yang kita kasih Itu ada parts Yang seperti bola-bola Nah itu tuh Untuk parts Kamehamehanya Wait Aku lagi Mau mencari Posa yang oke Nah ini Yang warna birunya ini Ini kan Kamehamehanya tuh Nah tapi disini Aku tuh kayak Bingung gitu Ini mau nge-grab Yang bagian mana Untuk tangannya Gak ada Gitu kan Jadi emang harus Ya kita yang Ya pake feeling lah Ini kayak gitu Gitu kan Oke ini aku percepat aja Sambil menunggu Auranya selesai Sharing-sharing dulu nih Kalau menurut aku Dragon Stars ini Rada Vibenya tuh mirip banget Sama anime Heroes gitu Tapi menurut aku Dari parts yang dikasih Itu lebih better Dan lebih oke Dragon Stars ya Tapi kita juga Gak bisa menikah Menilai kalau anime Heroes Itu jelek Atau buruk tuh Gak Soalnya kan Gak apple to apple Kalo anime Heroes itu Dia ada edisi Jujutsu Kaisen Ada edisi Naruto Ada edisi One Piece juga kan Tapi kalo Dragon Stars Ini kan emang khusus Untuk Dragon Ball Only Gitu Cuman karena vibe-nya sama Dan harganya juga mirip-mirip juga Jadi ya aku prefer Dragon Stars Gitu kan Karena dari Liat dong Dari parts yang dikasih Gitu Itu tuh kayak Ini tuh bagus banget Auranya gitu Maksudnya untuk Aura partsnya ya Dan ini pasti berguna banget Untuk Figure-figure Dragon Ball lainnya Dari partnya Masuk ke pose kedua Karena Aura powernya udah Jadi nih Jadi aku mau Membuat pose Gohan lagi mengeluarkan Super Saiyan Yang keduanya Jadi Ini aku mau Copot pasang Untuk tangannya dulu By the way Kita cuma dikasih Satu pasang tangannya Tapi gak apa-apa Yang penting kita udah dapat Efek Super Saiyan-nya Menurut aku itu Bonus banget Dan ini Adalah Pose Dimana Kayaknya semuanya deh Dari Dragon Ball Dari Goku Bejita Gohan Terus siapa tuh Anaknya Gohan Cucunya Song Goku Itu sama gitu Posenya Kalau untuk Mau ngeluarin Super Saiyan Ini Super Saiyan Keduanya Nah Inilah looks Kalau Kita memakai Energi Aura Super Saiyan 2 Keren Keren banget Oke Ini Pose ketiga Aku juga Baru inget Kalau Gohan Yang Super Saiyan 2 Ini Dia lagi ngelawan Cell kan Sama Song Goku Ini ceritanya Gohan itu Lagi mau Nonjok si cellnya Dengan Super Saiyan 2 Seperti ini Dan kita masuk Ke pose terakhir Oke Intinya Dari pose pertama Sampai pose terakhir Pertama Untuk copot Pasang Tangannya nih Tangannya Itu sih Gak ada Kesulitan Sama sekali Itu gak ada Cuman memang Agak sedikit kaku Tapi Join tangannya Menurut aku Sudah oke sih Cukup bagus gitu Tapi Kalau untuk Artikulasinya itu Biasa-biasa aja Maksudnya gak ada yang kayak Bagus banget gitu Enggak Bener-bener Biasa-biasa aja sih Menurut aku Untuk artikulasinya Dan Kalau misalkan Kita mau pose Yang kayak Posenya apa ya Misalkan posenya lagi Loncat Atau apa Itu menurut aku Terbatas Dan limited banget Jadi Kita Ya Kurang bisa lah Bikin beragam Beragam pose Gitu Ini kalau menurut aku ya Nah tuh Tangannya aja Bisa diputar balik 360 derajat Berarti Joinnya itu Sebenernya bagus Gitu Ini sebenernya Bagus banget sih Dan Dan yang aku Sukanya itu Adalah Part Dimana Super Saiyan Auranya itu Tuh ada Gitu Dan Ini keren banget Bener-bener keren Hohaa Back again To Raina Oke Terima kasih Untuk temen-temen Yang sudah nonton Sampai saat ini Di menit ini Di detik ini Aku appreciate Bukan ke kalian Thank you untuk supportnya Kalian The best Dan mari kita menilai Senggohan Super Saiyan 2 Dari Dragon Star Oke Yang pertama nih Ini vibe-nya Ini mirip-mirip Sama anime heroes Tapi Jauh Lebih better Dibandingin anime heroes Terus Yang kedua Untuk detailnya Itu udah mirip banget Sama yang kayak di anime Dan yang ketiga Walaupun Artikulasinya itu Biasa-biasa aja Tapi menurut aku Better artikulasinya Dibandingin anime heroes Yang keempat Part sih yang dikasih Memang sih Gak ada ekspresi muka Atau tangannya Cuman Satu pasang tangan aja Tapi Efek yang dikasih itu Mamamia banget Bener-bener Feelnya tuh Kayak eksklusif banget Gitu Jadi Dan itu juga akan berguna juga Akan aku pake juga Gitu Untuk figure Dragon Ball lainnya Untuk mempercantik short aku Mempercantik Foto aku Untuk di Instagram Dan lain-lain Dan yang kelima Adalah Harganya itu Bener-bener worth it Banget Untuk Songgohan Super Saiyan 2 Dari Dragon Stars Jadi menurut aku Approved Oke Jadi Kalo aku sih Aku lebih prefer Dragon Star ya Mungkin untuk Dragon Ball Dibandingin Anime Heroes Nah Jadi Daripada aku ngebacotnya lama banget Mari kita sedai videonya Kalo kalian suka dengan Video yang aku bikin Jangan lupa like Subscribe Comment Supaya aku Semangat lagi Bikin konten Untuk kalian Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax